Sekali, cuma kebetulan yang akan menjadi kajian kita adalah riog Dan seperti apa riog ini asal mulanya kok berada di Ponorogo Juga termasuk bagaimana perkembangannya Nah, ini tentunya kita tidak bisa meninggalkan apa yang namanya adalah perjalanan waktu Itu saja mungkin Ada yang berpendapat lain? Tidak Pas? Pas? Atau wait and see Menunggu dan melihat Betul Baik Ternyata Yang mana Ponorogo ini didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Raden Batarokato Dan dikenal sebagai Tritunggal Pendiri Ponorogo Yaitu Raden Katong Kyaimira 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 Atau Kyaimira Yang satunya lagi adalah Tate Siloaci Iya, Tate Siloaci Inilah Tritunggal yang jadi tokoh berdirinya Ponorogo Ya tentunya sangat segera sekali Dan juga dada merahnya itu tidak seindah saat ini Itu sudah terpelihara oleh masyarakat pada saat itu Dengan kondisi masyarakat yang masih tentunya belum seterah pulsa ini Raden Katong Sebagai media dapak Raden Katong kebetulan beragama Islam Dia masih kekurunan Raja Majafahit Beberawit Zairimah Seperti apa caranya? Memfungsikan beliau ini sebagai media dapak Coba Gemblak Farot itu memiliki gemblak Dimana itu berkenangan dengan ajaran Islam Lalu oleh kator-kator Lahan-lahan Dengan Perkunjutan jabil yang dulu Laki-laki Mulai didanti dengan perempuan Oke Terima ada tradisi gemblak Yang mana gemblak ini adalah Anak laki-laki yang diambil sebagai anak asuk Dia dibiayai kehidupannya Termasuk dia diajak turut melestarikan Ryo Kororogo ini Dan ketika Ryo Petas Mereka biasanya dijadikan penari jabilnya Akhirnya Ryo itu jabilnya putri Mengapa demikian? Karena anak yang dibemblak Atau anak laki-laki yang mau menari jadil itu semakin Semakin hari semakin sedikit Makanya Pada tahun era tahun 80 sekian begitu Barulah Sekolah-sekolah Ada penari-penari putri yang diseleksi Karena beberapa saat itu Berdasarkan beberapa narasumber Itu akan dikirim ke Jakarta Nah Gronom Gronom Ini Beberapa nama ataupun istilah di dalam instrumen kesenian Ryo ini Ini berasal dari bangsa Arab Yang mana Kecep-kecep bungkasannya Ini Pengadun pasal kehidupan yang sangat tinggi Coba Kira-kira implementasi dalam kehidupannya Tanya seperti apa Kok manusia diharapkan selalu berbuat kebaikan Selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT Sampai akhirnya Berapanya kita Jangan Sekali-kali kamu mati Kecuali dalam keadaan memeluk Islam Dalam hal ini konteks Si Islam sebenarnya Itulah Kesenian Riuk Atau Biangkut Biasanya Biasanya Cucupit 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 Memukulnya dengan lapak tangan ya Namanya gerendang Berasal dari kartu tangan Jutupan 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 Artinya adalah rem Atau pengendalian Biasanya anak sekadar menunggu rem itu dimana? Berara-ara 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 ya Jutupu agak berani Biar manggar ya Tapi anda masih berani ya Berani Berani Tanpa sepilam berani 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 Masih berani Walaupun itu juga tidak boleh Atau tidak boleh Kalau tanpa rem Gak berani Eh berani polisi Tidak ada rahasia Atau gak berani Memang betul sekali Rem ini adalah pengendalian Jajar tak Bayangkan Kalau aku lupa motor Kecepatan 40 km per jam Tanpa rem Timat kampung Ada gundukan Atau polisi tidur itu Jadi anda akan menjadi ganongan Naik sepeda Untuk mengendalikan diri Mengapa? Supaya apa? Supaya tidak berlebihan Berlebihan dalam apa Dalam apa saja Dalam apa saja Apa saja Saya tidak berlebihan Ya Ya Apa saja Pokoknya apa saja Itu tadi Bapak baru dari Jakarta Oh keren sekali Keren sekali Keren sekali Kehidupannya luar biasa Wah glamor Patrin Teh Anda biasa makan-makan Ayo-ayo semuanya makan Bisa-bisa Ayo Makan sayang Teh Oke Makan-makan Vodka Pension Topi merek Kehidupannya Apa Apalmu Maksud saya Kalau anda tidak Punya pengendalian Ayo dicoba Banyak teman-teman saya Sebenarnya seperti ini Anda kalau tidak punya pengendalian Pasti ada ingin mencoba Ya lho Anda merasa ingin mencoba Wah seperti apa ya yang ini Segala hal ini tetap ada Membutuhkan pengendalian Intinya Setiap perbuatan manusia ini Tentunya butuh pengendalian Supaya kita tidak Terlalu Artinya adalah Balasan Bagaimana Bagaimana Coba Makna dari Balasan ini Ini akan Cari Oke Sip Bagus sekali Tepatah Ada gak Nandor Cepluan Dukule Sumpah Gita Ada Ganyong Dukule Kau malih Pring Jadi Semua yang kita Lakukan Di dunia ini Walaupun Untuk sekecil apa Kita harus Mempertanggungjawabkannya Dan tentunya Akan mendapatkan Balasan Yang setimpal Dari apa yang kita lakukan Ya ya tentunya Dan sebagai umat Islam Pasti dan harus percaya Ini Apa sama halusnya Tinggin ya Namanya apa ini Kenong 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 berasal dari Kata Dan kita Jangan Ternah Berperasangga Terhadap Apa yang diberikan Oleh Gitu Gitu Karena Yang 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 pohonnya Kecil Menjalar Gaya orang Ada Itu Banyak kok Sebesar itu Ternyata Karena ketika Mau dipoto Ternyata 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 Lampu Hanya Ternyata 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 Oke Ternyata Sia Belum Terti Antara Ada Sudah 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 Ke Ugat Sudah Dulu Sudah Sudah Saya duduk di sini Dua tahun yang lalu Satu minggu satu kali, maka kebetulan karena hukum alam, itu saja, dan mungkin hari ini kita akan membahas tentang Reo, karena kebetulan kesenian asli dari Monorogo, betul ya? Betul, betul, betul. Iya, sotihah. Besar. Besar. Dada merah, dada merah. Coba nih sesuatu yang sesuatu. Sesuatu yang sesuatu. Betul, terima kasih. Asli Monorogo, yang mana memakai properti, topeng, dan juga ada datak merah yang terbuat dari burung merah dan juga bulu-bulunya, yang mana dikenal sebagai tarian dengan menggunakan properti topeng terbesar di dunia. Anda percaya kalau Reo Kini merupakan tarian topeng terbesar di dunia? Sagat! . selamat menikmati